Tidak ada petunjuk dariku untuk kesuksesan kamu hidup di dunia. Jadi, Masya'Allah. Kenapa kita diminta sholat? Fokus baik-baik. Kenapa kita diminta sholat? Toh tidak sholat pun tetap kita menjadi hamba Allah. Tapi kenapa kemudian kita diminta menunaikan sholat? Hikmahnya apa? Esensinya apa? Fungsinya apa? Nah, ibu sekalian, dalam hal hikmah ini, selalu terkait dengan bagian yang keempat. Fokus baik-baik. Tidak pernah diperintahkan seorang hamba untuk menunaikan ibadah, kecuali memiliki hikmah, esensi, makna, terkait dengan aspek yang keempat. Al-akhlaq. Akhlaq. Tahan. Saya kembalikan ke nomor tiga dulu, sebelum kita masuk ke ahlak. Satu. Buka Quran surah ke-20. Ayat yang ke-14. Ada? Quran surah Taha. Ma'an zalna ilaika al-Qur'ana litashqa. Ayat ke-14. 14. Innani anallah. Ada? Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budini. Ada? Ada? Wa'aqimi salata li dhikri. Ada? Baik. Sekarang perhatikan baik-baik. Ibu sekalian, yang Tuhan itu siapa? Allah. Pencipta kita siapa? Allah. Yang hamba siapa? Kita. Manusia. Apa yang membedakan antara Tuhan Khalid, yang menciptakan kita, dengan kita hamba yang diciptakan? Mesti ada beda. Apa beda antara direktur dengan karyawan? Direktur memanaj perusahaan, memberikan perintah karyawan mengeksekusi. Apa beda Tuhan rumah dengan asisten rumah tangga? Tuhan rumah mengatur, memberikan perintah. Asisten rumah tangga mengeksekusi. Gitu kan? Apa beda antara Allah Rabbun, Tuhan, Khalid, dengan manusia sebagai hamba? Maka bedanya, mesti ada perbedaan diantara keduanya. Allah yang disembah, manusia yang harus menyembah. Allah yang diibadahi, manusia yang harus ibadah. Karena itu ketika Allah mengatakan saya Tuhan, lihat ayatnya. Innani anallah. Kata Allah, saya Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Yang Tuhan cuma saya, kata Allah. Yang lain bukan Tuhan. Yang Tuhan cuma saya, kata Allah. Yang lain bukan Tuhan. Nah, kalau kau yakin saya Tuhan, kata Allah, maka buktikan keyakinanmu itu. Bagaimana cara membuktikannya? Fa'bud ni sembah saya. Sembah, kalau memang yakin Allah Tuhan, dia buktikan. Cara membuktikannya, kita sujud kepadanya. Kita menyembahnya. Bagaimana cara menyembahmu, ya Allah? Teruskan ayatnya. Wa akimis sholat. Tunaikan sholat. Jadi ketika kita diminta menunaikan sholat itu, salah satu hikmahnya, untuk menegaskan, dan menegaskan pembuktian kita, bahwa kita memang hamba, bu. bukan Tuhan. Makanya kalau ada orang manusia, selama hidupnya gak pernah sholat, maka ada yang salah dengan dirinya. Seakan-akan dia merasa sebagai Tuhan. Kalau ibu manusia, pasti ibu sholat. Kalau ibu makhluk, pasti sholat. Kalau ibu hamba, pasti sholat. Karena ciri seorang hamba dalam Al-Quran disebutkan, yang pertamanya, dia mau ibadah kepada Allah SWT. Karena itu, Allah murka pada setiap hamba, yang tidak mau ibadah, karena ini keluar dari ciri kehambaannya. Jelas dari sini? Makanya ketika dipanggil misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan itu seakan-akan pertanyaan kepada kita, eh, kamu manusia bukan? Eh, kamu manusia bukan? Cuman ada satu makhluk, yang turun ke muka bumi ini, hati-hati ibu ya, yang selama dia turun, enggak pernah mau sholat kepada Allah SWT. Jadi yang turun ke muka bumi, ada dua jenis makhluk, Bu. Dua jenis makhluk. Satu manusia, yang kedua setan. Saya ulang ya. Satu manusia, yang kedua setan. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 38, paling kanan sebelah atas. Qulnah bi'ku minha jami'a. Hei kalian semua, Adam, Hawa, plus, iblis, setan yang menggodanya. Turun semua ke bumi. Fa'imma yatiyannakum minni hudan. Maka kalau ada petunjuk dariku, hudan. Hudan itu artinya petunjuk. Hudan. Petunjuk untuk sholat, petunjuk untuk zakat, petunjuk untuk puasa, petunjuk untuk bahagia, petunjuk untuk senang. Kata Allah, kalau ada petunjuk dariku, hudan namanya. Makanya ketika Allah menyebutkan kalimat, hudan pertama dalam Al-Quran, dia bersanding dengan sholat. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 2 sampai 3. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي هُدَنْ دِلْمُتَّقِيرُ Apa makna hudan itu? Ayat tiganya. أَلَّذِينَ يُؤْمِنُوا بِالْغَيْبُ وَيُؤْتِي بُونَا صَلَاتِ Di antara penjelasan hudan, itu detilnya adalah salat. Kata Allah, turun semua ke bumi, kalau ada petunjuk dariku, untuk kebahagiaan kamu. Kalau ada petunjuk dariku, untuk kenyamanan kamu. Kalau ada petunjuk dariku, untuk kesuksesan kamu hidup di dunia. Jadi, Masya Allah, ini, kalau kita tahu tentang konsep ini, maka tidak ada sedetik pun dalam hidup kita, kecuali ingin syukur saja pada Allah. Jadi, ketika Nabi Adam dan istrinya Hawa diturunkan, dan melahirkan kita kemudian hari, itu Allah menginginkan kita hidup di dunia ini, hidupnya senang, bahagia. Ini gak pernah ada keterangan di Quran, Allah menginginkan kamu susah, itu gak ada. Di semua makhluk yang tinggal di bumi, yang namanya manusia itu, ketika dia terlahir, kata Allah, saya ingin kamu bahagia. Saya ingin kamu senang, nanti yang abadi, nanti di akhirat. Tapi kamu dapatkan dulu percikannya saat di dunia, percikan kebahagiaan. Ayo, kalau berumah tangga, bahagia. Kalau bekerja, bahagia. Jadi anak, bahagia. Jadi istri, bahagia. Jadi ibu, bahagia. Itu begitu pertama lahir, misinya misi kebahagiaan. Jadi, kalau ada manusia yang tidak bahagia, yang salah bukan Allah, yang salah manusianya sendiri. Kenapa? Karena tidak mengikuti petunjuk kebahagiaan yang telah Allah tetapkan. Kan begitu Adam diturunkan, kata Allah, ini saya berikan petunjuk. Petunjuknya petunjuk bahagia. Kalau kamu ikuti petunjuk ini, hidupmu selama di dunia, jadi apapun engkau, engkau akan bahagia. Jadi dokter, dokter yang bahagia. Jadi ibu rumah tangga, ibu rumah tangga yang bahagia. Jadi pekerja, pekerja yang bahagia. Jadi anak, anak yang bahagia. Karena itu dalam Al-Quran, semua ada tuntunan tentang ibu, tentang anak, tentang istri, puncaknya kebahagiaan. Karena itu ketika Allah mintakan kita untuk ibadah pun, solat. Selain tadi, diminta patuh sebagai hamba, diminta taat sebagai hamba, puncaknya hikmah yang kedua adalah kebahagiaan. Silahkan ibu cek. Dalam panggilan adhan ketika diminta solat, Apakah kalimat adhan berhenti sampai di situ? Tidak. Teruskan setelah itu apa? Falah itu artinya apa? Falah itu bahagia. Falah itu sukses. Falah itu beruntung. Jadi begitu kita dipanggil solat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Allah yang merasa hamba, ayo solat. Kalau gak merasa hamba, ya gak solat. Berarti kalau ada yang tidak solat, dia merasa dirinya bukan hamba. Cuma satu diantara dua makhluk, yang satu solat, yang satu tidak. Yang solat itu manusia, Adam dan Hawa, yang tidak solat adalah setan. Makanya setan itu ketika dia mendengar suara adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abu Dawud, nomor hadis 857. Fafarra syaitan wa'alaihi buratun. Maka setan ketika mendengar suara adhan, langsung lari terbirit-birit, saking tidak ingin mendengar suara adhan. Jadi kalau ada yang alergi dengan adhan, suara apa ini? Berisik sekali. Laguku lebih indah daripada adhanmu. Misal. Ini sama dengan? Bukan. Bukan saya yang bilang. Awas, hati-hati. Awas. Gak boleh saya jadi tersangka. Awas, hati-hati. Bukan saya yang bilang. Ini sama dengan dia sedang dipengaruhi oleh setan. Karena hakikatnya manusia. Mesti beda. Jadi kalau ibu ingin bedakan, ibu itu manusia apa setan? Gampang. Satu, manusia itu pasti sholat. Ini gampang aja. Kalau ibu sedang sholat, misalnya Allahu Akbar, ada yang tidak sholat. Setan. Bukan, bukan. Ini artinya dia sedang tidak sadar dengan kehambaannya. Jelas dari sini? Makanya, jangan ikut dengan setan, bu. Jangan bersaing dengan setan. Setan itu profesional dalam urusan maksiat. Dan sangat sempurna, perfect dalam urusan meninggalkan ibadah. Jadi kalau ibu sedang gak mau ibadah, ibu sedang telat ketinggalan. Udah ada setan yang duluan. Dan jangan bersaing, bu. Gak akan menang. Gak akan menang. Karena itu lebih baik kita menjadi manusia yang seutuhnya. Jelas. Hikmah yang kedua, setiap ibadah melahirkan kebahagiaan. Makanya semua orang-orang yang ibadah itu, itu pangkal pertama kebahagiaan itu ketenangan, bu. Ketenangan. Mustahil orang bisa bahagia kalau tidak tenang. Ibu pilih mana ya? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Tidak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Ayo. Angger, kaya tapi tenang. Kaya tapi tenang. Ya itulah ibu-ibu. Selalu ada pilihan yang ketiga. Mau ke madris ta'lim, ikut pengajian, datang pada suami, bawa proposal tentang warna baju. Satu merah, yang kedua biru. Masya Allah. Ayah-ayah mana yang paling bagusnya? Merah atau biru? Kayaknya miru deh mah. Eh kayaknya merah deh ayah. Nanya tapi udah punya pilihan. Masih mending kalau dipakai. Begitu keluar, kuning. Selalu ada pilihan yang ketiga. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah, kebahagiaan itu, pangkalnya itu, pangkalnya ketenangan. Jadi mustahil ada orang bahagia kalau gak tenang. Itu mustahil. Karena itu hikmah ibadah, itu setiap kita menunaikan ibadah, pasti ada ketenangan. Ibu kalau gak percaya, silahkan. Ibu kalau sedang baca Quran, tenang gak? Tenang. Baca Quran ibadah bukan? Tenang. Ibu kalau sedang berdoa, tenang gak? Tenang. Tenang. Jadi berdoa itu, walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan tiba. Ya Allah berikan kecerdasan pada anakku. Ya Allah luluskan ia dalam ujiannya esok. Ujiannya baru besok, tapi ketenangannya sudah ada. Ya Allah lancarkan pekerjaan suamiku, Ya Allah. Ya Allah tenangkan keadaan jiwa-jiwa kami. Jadi pekerjaan baru besok dikerjakan, tapi ketenangannya sudah tiba. Semua ibadah, pangkal pertamanya melahirkan ketenangan. Makanya ada rumus dalam perkataan para ulama, ibu, kalau sedang tidak tenang, sedang gelisah dalam urusan dunia, ibu berdoa. Atau ibadah. Pilih jenisnya yang mudah kita kerjakan. Misal di rumah tangga ada persoalan, alih-alih ibu bikin status yang tidak jelas. Sekarang banyak peluang dilakukan di media sosial. Ya lebih baik ibu kerjakan ibadah. Ambil wugu, menghadap ke Qiblat, buka mushab, baca. Walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan itu akan tiba. Ustaz kalau nulis statusnya sambil baca mushab gimana? Sama aja salah tuh. Kamu tidak seperti yang aku kira. Nungguin komen gitu kan, sampai maghrib. Baca Quran. Doa. Sholat. Ya, lakukan pekerjaan itu, ketenangan akan tiba. Nah, itu yang dimaksud dengan hikmah. Esensinya. Nah, tapi ada puncak hikmah. Ini tujuan yang paling tinggi. Dibalik semua perintah ibadah. Dan ini misi yang paling puncak dari setiap misi kerasulah Nabi Muhammad SAW. Fokus baik-baik. Bahkan saking pentingnya misi ini, Nabi sendiri yang menegaskan dengan lisannya. Kalau ada hidayat yang menyampaikan, Anda boleh ragukan atau tinggalkan. Tapi kalau Nabi yang sampaikan beliau, Sadiqul Amin. Orang yang tidak pernah keliru dan terpercaya dalam hidupnya. Tidak pernah berbuat salah dalam pengertian keliru. Apalagi dusta, maaf, dan beliau senantiasa dipercaya bahkan oleh lawan-lawannya. Sadiqul Amin. Apa perkataan Nabi? Buka dalam kitab Shu'abul Iman. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bayhaqi. Dikenal dengan Sunan Al-Bayhaqi. Kitabnya Shu'abul Iman. Nomor hadis 2009-2010. Fokus. Inna ma bu'ithu li'utammima salihal ahlak. Sungguh, misi utamaku. Kus. Misi utamaku. Ketika aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan kemuliaan ahlak. Untuk menyempurnakan kemuliaan ahlak. Jadi misi utama Nabi, kenapa diturunkan Al-Quran kepada Nabi untuk membimbing umatnya supaya berakhlak mulia. Kenapa Nabi menjelaskan lewat hadis supaya umatnya berakhlak mulia. Kenapa ada hikmah dibalik ibadah supaya dengan hikmah itu dibimbing kepada ahlak yang mulia. Puncaknya ini. Dikila ada orang jujur di bumi, umat Islam mesti lebih jujur. Kalau ada orang tawaguh di bumi, umat Islam mesti yang paling tawaguh. Kalau ada orang sabar di bumi, umat Islam mesti yang paling sabar. kesempurnaan ahlak. Karena itu, perhatikan baik-baik. Bagian keempat ini, lihat puncaknya. Kembalikan ke Al-Baqarah 129. Rabbana wab'atfihim rasulam minhum yatsdu'anihim ayatika, ayat sudah. Wayu'annimuhumul kitab, kitab sudah. Wal-hikmah, hikmah sudah. Yang keempat, wayu'zakihim. Dan menjadikan hati mereka bersih, suci. Kebersihan hati, kebersihan jiwa, itu yang disebut dengan puncak akhlak. Dalilnya, penegasannya, di kitab Shu'ab al-Iman, nomor hadis 2009-2010. Wayu'zakihim, bersih jiwanya. Kalau jiwanya bersih, maka semua anggota tubuhnya pasti akan berbuat kebaikan. Perbuatan baik yang dikerjakan seluruh anggota tubuh itu, itu yang disebut dengan akhlak namanya. Jelas sampai sini? Sekarang yuk kita buktikan. Saya agak pelan-pelan, supaya kita mengerti. Fokus. Contoh, sholat. Kembali. Ibadah bukan? Karena itu mesti ada apa? Dalil. Ambil dari Al-Quran, dalilnya Quran surah ke-2, ayat 43. Jelas? Baik. Caranya bagaimana? Yu'andi muhumul kitab, lihat di Al-Bukhari. Hadisnya. Lihat di Muslim. Ini cara sholatnya. Jadi gak boleh ngarang-ngarang cara sholat sendiri. Tidak boleh. Yang ketiga, hikmahnya apa? Tadi, hikmahnya untuk pembuktian kita sebagai seorang hamba. Misal, dalilnya Quran surah ke-20, ayat ke-14. Hikmahnya apa lagi tadi? Untuk mendatangkan kebahagiaan. Misal, Quran surah ke-23, ayat 1-2. Qod af lahal mu'minun. Sungguh orang beriman akan menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Apa amalannya? Ayat keduanya. Alladhinahum fi solatihim khasyi'un. Yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuh. Di puncak kebahagiaan bisa diraih dengan sholat yang khusyuh. Nah sekarang bagian terakhir. Sholat yang baik, itu pasti akan berdampak kepada akhwak. Akhwak yang mulia. Maaf, mata orang yang sholat pasti baik. Telinga orang yang sholat pasti mendengar yang baik. Tangan orang yang sholat mengerjakan yang baik. Kaki orang yang sholat akan melangkah kepada yang baik. Apa dalil dari semua ini? Semua perbuatan ibadah puncak tertingginya akhlak. Dalilnya diantaranya, buka Quran surah ke-29, ayat ke-45. Al-Ankabut Ayat 45 Ibu hafal InsyaAllah pertengahannya, cuman awalnya aja barangkali yang sering dilupakan. Buktinya gampang. Innas sholat tanha Tuh Itu pertengahannya. Awalnya Utslu ma uhya ilaika minal kitab Tuh Lihat Utslu tilawah bu. Coba ibu bandingkan dengan Al-Baqarah 129 Rabbana wabafihim rasulan minhum Yatslu alaikum ayatika Yatslu Yatslu itu baca pelajari perintahnya Utslu Sebelum anda sholat Baca dulu Pelajari dulu Lihat keterangan yang bersumber dari Nabi Utslu Watslu Utslu Lihat ayatnya Lihat keterangannya Ada kan? Terus Utslu ma uhya ilaika minal kitab Kitab Ada lagi disebutkan Ya Rabbana wabafihim rasulan minhum Yatslu Utslu Yatslu alaikum ayatika wayu'anlimuhumul kitab Kitab disebutkan lagi Utslu ma uhya ilaika minal kitab Kata Al-Quran Ibu sebelum sholat Jangan tergesa-gesa untuk sholat Keluarkan dulu semua tuntunan dari Nabi bagaimana cara sholat yang baik Pahami bacaannya Utslu itu punya tiga arti dari kata tilawah Utslu dari kata tilawah punya tiga arti Satu baca dua pahami yang dibaca ketiga amalkan yang dipahami itu tilawah namanya makanya kalau ada orang baca Quran supaya kita paham disampingnya kan ada yang menerjemahkan siapa yang menerjemahkan itu sari tilawah sebetulnya orang Arab itu tidak mengenal sari kenalnya tilawah tilawah cuman mungkin di Indonesia yang pertama kali tilawah itu busari makanya disebut sari tilawah cuman kalau adi mungkin adi tilawah atau daan-daan tilawah bisa jadi enggak sari tilawah itu sebetulnya tambahan sarinya sarinya itu tambahan yang betul ya tilawahnya cuman karena mungkin pertama kali yang tilawah busari makanya sari tilawah tapi poinnya kenapa ada sari tilawah supaya bisa memahamkan kepada kita apa yang dimaksud bacaan tadi nah persis sama dalam sholat kata Allah sebelum sholat baca dulu bacaan sholat pahami dulu memahami sesuatu disebut fikih namanya ini bisa tulis fikih makanya kalau ibu belajar tentang hukum ibadah itu pasti semua fikih enggak ada tulisan ilmu fikih coba ibu cari ya buku tentang sholat pasti judulnya fikih sholat tentang zakat fikih zakat tentang haji umrah fikih haji ibu enggak akan temukan buku judulnya ilmu sholat enggak ada ilmu haji enggak ada yang ada fikih apa maksud kalimat fikih ini paham maksudnya kata Allah hey engkau kalau engkau ingin khusyuh dalam sholatmu ingin nikmat sholatmu maka pahami bacaan dan gerakan sholat itu jangan sampai engkau sholat tapi tidak mengerti yang dibaca coba jujur pada diri kita masing-masing ya jujur saja dari sekian ribuan kali sholat yang kita tunaikan ruku dan sujud berapa persen bacaan sholat yang dipahami katanya ibu pengen khusyuh tapi enggak ngerti yang dilakukan bagaimana bisa khusyuh ruku tapi enggak paham bacaan ruku sujud enggak ngerti bacaan sujud mustahil kita bisa mendapatkan kekhusyuhan itu nah ini bagian pertama kemudian setelah paham tadi bacaan gerakannya tunaikan sholat ini sekarang perhatikan apa hikmah tertinggi dari sholat itu teruskan ayatnya itulah akhlak kata Allah kalau sholat seseorang benar maka ukurannya adalah dia akan terbebas dari perbuatan keji dan di sholat yang ditunaikan dengan benar sholat yang ditunaikan dengan benar ada aliflamnya bu ingat ya ada aliflamnya kalau tidak ada aliflamnya sholat itu artinya umum sholatnya bebas ibu mau cepat-cepat mau lambat silahkan mau khusyuh mau tidak bebas tapi kalau ada aliflamnya aliflamnya disebut aliflam ma'rifah khusus sesuai ketentuan dan semua bacaan sholat dalam Al-Quran semua semua bacaan sholat kalimat sholat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah dari mulai takbir sampai dengan salam seluruhnya menggunakan aliflam kalimat sholat pertama Al-Baqarah ayat 3 Al-Baqarah 43 45 153 238 hafizhu'ala quran surah ke-11 misalnya ayat 114 aqimis salat atrafayllail quran surah ke-17 ayat ke-78 aqimis salat aliduluk shemsi selalu pakai aliflam itu artinya kalau kita sholat mesti benar nah kalau sholatnya benar apa dampaknya dari situ ahlak tanha anil fahsyai wal mungkar maaf semua orang baik itu sumber kebaikannya terbebas dari dua ini mohon izin bu ya kalau ibu anaknya cucunya atau kita sendiri ingin baik remusnya gampang bebaskan dari dua sumber ini tidak ada yang ketiga jadi keburukan itu cuma dua kalau bukan fahsyai pasti mungkang kalau bukan fahsyai pasti mungkang apa itu fahsyai keji apa itu keji fahsyai fahsyai keburukan yang bersumber dari syahwat pornografi porno aksi LGBT yang jorok-jorok yang kotor itu fahsyai awas hati-hati saya ulang ya pornografi porno aksi LGBT homo lesbi transgender sejenisnya itu fahsyai namanya jadi mustahil ada orang sholat berbuat fahsyai mustahil makanya ketika seseorang sholatnya benar itu pasti akan memberikan perisai pada dirinya dari perbuatan fahsyai ini ibu ya gak usah jauh-jauh kalau sholat kita benar ibu lihat gambar di handphone buka misalnya begitu ingin lihat berita tiba-tiba ada gambar yang tidak elok itu kalau sholat kita benar dalam hati kita ada yang disebut dengan burhan namanya apa namanya burhan itu ada Yusuf Ustadz Yusuf burhan burhan laula anra'a burhana rabbi burhan burhan itu petunjuk Allah silahkan ya burhan itu petunjuk Allah yang muncul dalam hati yang menjauhkan kita dari maksiat petunjuk Allah yang muncul dalam hati yang menjauhkan kita dari maksiat Nabi Yusuf pernah diajak berduaan oleh seorang perempuan istri seorang pembesar untuk melakukan hubungan yang tidak dibenarkan ya ini dalil tidak dibenarkannya awas perbuatan zina di luar nikah hati-hati diserat Yusuf ya walakad hamad bihi ya wahamma biya laula anwa'abburhana rabbi perempuan itu mengajak Yusuf untuk berduaan perempuan itu telah memiliki suami Yusuf belum menikah sama sekali diajak berduaan ini dalil jelas dalam Al-Quran tidak diperbolehkannya hubungan seksual di luar pernikahan jadi gak usah bikin disertasi capek sudah satu ayat baca selesai ini artinya orangnya jarang baca Quran balik ke sini ketika kemudian ditampakkan oleh Allah laula'abburhana rabbi kalau dia tidak merasakan melihat burhan petunjuk di hatinya dari Allah ini salah jangan lakukan kalau Nabi itu pasti dijaga maksum Nabi gak mungkin berbuat maksiat dijaga kalau kita karena bukan Nabi dorongan nafsu itu ada tapi oleh Allah diberikan pancaran di hatinya supaya mencegah dia berbuat maksiat makanya ibu sering dengar suara hati ketika berbuat salah kalau gak percaya begini bu tes ya tes masih ada gak nih nanti keluar dari sini ibu coba pakai sendal orang lain ngetes awas bukan dilakukan ngetes pakai aja eh punya saya kata Ustaz Adi ini cuman cek cek ya lihat sini ibu pakai begitu ibu pakai itu nanti akan ada suara hati dalam benak kita itu bukan punya kamu pasti itu ada snack aja snack dikasih itu di samping misalnya ibu mau ambil akuanya ketika itu bukan untuk ibu hati ibu akan mengatakan itu bukan punya kamu selalu begitu itu burhan namanya nah makanya orang-orang yang sholatnya bagus itu pasti sinyal burhannya kuat bu gak percaya silahkan semakin banyak sholatnya semakin tinggi kualitasnya bahkan jangankan yang fardu sholat sunnah dia buruh tahajud dia kerjakan sholat duha dia lakukan rawatib tidak pernah tinggal sholat mutlak dia lakukan semua jadi sholat dia koleksi kalau sudah dikerjakan semua ini demi Allah saya katakan mustahil dia akan berbuat faksha mustahil sebaliknya kalau ada orang masih berbuat faksha senang berkata kotor apalagi berbuat seperti yang tadi pelaku di pornografi ada porno aksi aktif di LGBT tapi masih kelihatan sholat itu pasti ada yang salah dalam sholatnya ada yang keliru karena mustahil sholat itu bersanding dengan perbuatan maksiat itu mustahil jari orang tahiyah tidak akan berbuat maksiat makanya misalnya yang menyimpang tadi ada yang saudara kita sakit misalnya yang homo yang lesbi kita doakan supaya sembuh kita ajak untuk kembali kita doakan berikan pendidikan supaya balik lagi nah pelajaran supaya dia balik dalam aspek syariat itu dalam hal tertentu dia gak boleh kemudian menjadi pelaku contoh imam homo gak boleh jadi imam di kalangan orang normal itu gak boleh kenapa karena diantara syarat tidak terpenuhi perilakunya tidak mencerminkan kemudian hasil dari perbuatan sholatnya dan ketika dia sholat otomatis bisa mengganggu jamaah di belakangnya Allah bubar bubar sholatnya jelas ya baik jadi mustahil bu mustahil ada orang sholat berbuat pahsya itu mustahil awas saya maksud bukan ibu kalau pulang ke rumah ada anak senang lihat tayangan yang tidak bagus main-main di lingkungan yang tidak baik maka coba lihat sholatnya yakin Zain kalau gak dia bolong-bolong pasti gak maksimal sholatnya dua mungkar mungkar perbuatan maksiat yang bersumber dari napsu perut dan akal jadi kebutuhannya kebutuhan perut dan direncanakan oleh akal bisa mencuri korupsi mencela berselisi berdista awas itu mungkar mencela itu perbuatan mungkar makanya ada larangan mencela Quran surah ke-49 ayat yang ke-11 ya ayyiballadzina amanu la yasharqow min kowm jangan saling mencela gibah itu double perbuatan mungkar dan fahsyat gibah bu bahasa kerennya gosip makanya maksiat itu jangan dibikin keren bu jangan merubah kalimat maksiat menjadi kalimat yang halus sehingga dengan halusnya kalimat itu seakan-akan perbuatan itu boleh jangan ibu katakan aja begitu sekarang kan misalnya bu ya maaf ya mencuri sekarang kan dimodifikasi kalimatnya korupsi udah aja sebut maling itu jelas selesai kenapa yang ayam disebut maling yang besar-besar disebut korupter kan jadi kayak keren makanya ketika dibawa kemudian oleh petugas oh gayanya kayak mau pergi ke hotel bawa koper bawa apa rombongan gitu kan udah ada sebut maling udah selesai orang-orang yang menjual diri laki-lakinya perempuannya sebut pezina ah ini diperbagus karena diperbagus seakan-akan jadi boleh kupu-kupu malam jadi kalimatnya dibikin bagus karena dibikin bagus itu seakan-akan menjadi boleh udah maksiatku langsung aja dibikin dengan kalimat yang jelas seketika kata Allah latak robozina zina asari kuasari kotu maling pencuri sebut dengan itu sehingga ketika kalimatnya itu keras disebutkan dia akan jauhi bapak kamu maling bukan koruptor bukan nanti bikin bagus ibu kamu kok keluaran malam-malam dia kupu-kupu paham? jadi orang kalau sholatnya benar itu pasti lahirnya akhlak dia akan menjauhi perselisian dia akan menjauhi gibah gosif awas bu bapak kamu bapak kamu bapak kamu bapak kamu anak kejutan